Menjelang tahun 1965, perpecahan yang terjadi di antara tentara dan PKI dimanfaatkan betul oleh CIA Amerika Serikat. Di dalam negeri menjelang tahun 1965, kekuasaan bersandar kepada tiga pilar, yakni Presiden Soekarno, ABRI dan PKI. ABRI sendiri tidak kompak, AURI dan Korps Komando Operasi Angkatan Laut, sekarang menjadi korps marinir mendukung Bung Karno. Sementara itu di kalangan Angkatan Darat terdapat beberapa pengelompokan. Menurut Harold Kruk, menjelang tahun 1965, staf umum Angkatan Darat pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sebetulnya sama-sama anti-PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Yang pertama adalah faksi tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno, dipimpin oleh Menpangat, Mayjen Ahmad Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional, di mana PKI termasuk di dalamnya. Sedangkan kelompok kedua, faksi kanan, bersikap menentang kebijakan Yani yang bernafaskan Soekarnoisme. Di dalam faksi ini terdapat Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto. Menjelang tahun 1965, Soekarno mencium faksionalisme itu dan mulai memecah belah kedua kubu tersebut. Di kalangan elit PKI sendiri terdapat friksi. Aidit mendominasi kebijakan partai dan memanfaatkan biro khusus yang keberadaan dan tindakannya seringkali tidak diketahui pengurus PKI lainnya. Pada tingkat bawah berjalan gencar kampanye Land Reform dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria. Banyak tanah termasuk kepunyaan para KIAI di pedesaan yang terpaksa dilepaskan oleh pemiliknya. Konflik horizontal antara kelompok kiri ini dengan kelompok agama berlangsung di desa-desa. Di kota besar, seniman lekra menyerang karya-karya para seniman yang kemudian mengeluarkan manifesto kebudayaan. Rivalitas antar kekuatan sosial politik itu bahkan tergambar dalam kegiatan drum band yang dimiliki oleh kelompok pemuda rakyat, PNI, dan Ansor, yang konon sebagian didanai oleh Subhan Z.E. Suasana sosial politik yang memanas ini dilatar belakangi pula oleh kondisi ekonomi yang sangat parah pada tahun 1965. Inflasi membengkak, barang-barang kebutuhan pokok sulit didapat. Musim juga tidak mendukung, kekeringan terjadi di mana-mana, panen gagal. Dalam situasi krisis multidimensi itu, muncul pula isu Dewan Jenderal yang akan mengambil kekuasaan tanggal 5 Oktober tahun 1965 dan sakitnya Presiden Soekarno. Ketika itu pecah gerakan tanggal 30 September tahun 1965, yang secara resmi dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dari Pasukan Pengamanan Presiden, Cakra Birawa. Ben Anderson dan Ruth McVeigh berkesimpulan bahwa peristiwa gerakan tanggal 30 September merupakan puncak konflik intern di tubuh Angkatan Darat. Peristiwa tersebut yang berdalih menyelamatkan Soekarno sebenarnya ditujukan kepada perwira-perwira utama yang berada dalam Faksi Tengah. Dengan demikian, menurut Cornell Pepper, akan melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Sedangkan WF Werdeim dalam buku berjudul, Who's Plot? New Light on the 1965 Events, disamping mendukung versi di atas juga menambahkan bahwa Syam Kamaruzaman yang dalam buku Putih Setnek disebut sebagai Kepala Biro Khusus Sentral PKI, adalah agen rangkap yang bekerja untuk Aidit dan Angkatan Darat. Sebaliknya, Anthony Dake dan John Hughes berpendapat bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam intrik itu. Menurut mereka, gerakan tanggal 30 September adalah skenario yang dipersiapkan Soekarno untuk melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. PKI ikut terseret akibat sangat tergantung kepada Soekarno. Keterlibatan CIA seperti dikemukakan oleh Peter Dalle Scott dan Geoffrey Robinson adalah dalam rangka menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis, teori domino. CIA bekerja sama dengan sebuah klik Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Apalagi kalau kita baca buku George M.T. Kahin tentang keterlibatan CIA dalam kasus PRRI dan Permesta beberapa waktu sebelumnya, maka bukan mustahil, CIA juga memegang peranan dalam percobaan kudeta tahun 1965. Indikasi keterlibatan pemerintah dinas rahasia Inggris dan Australia juga ada. Namun hal itu lebih tampak setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September. Pihak Inggris membantu propaganda untuk menghancurkan PKI. Menurut Mike Head, peran Australia adalah sama aktifnya dengan peran pemerintah Amerika Serikat, meskipun skalanya lebih kecil. Dalam telegram yang dikirim dari dan kekedutaan Australia di Jakarta, tercermin sikap bahwa Soeharto harus bersikap lebih kejam untuk menghancurkan semua dukungan bagi PKI. Dengan bersumberkan hasil pengadilan untung dan nyono, Konhot Zappel mencurigai kegiatan pasukan Pringgodani yang melaksanakan kegiatan kudeta, yang memang dirancang untuk gagal. Pembunuhan beberapa jenderal yang belum semuanya tewas di lubang buaya, dilakukan oleh pasukan Pringgodani. Gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat itu menyebabkan Presiden Soekarno tidak mau mendukung gerakan tersebut, dan memerintahkan kepada Brigjen Suparjo untuk menghentikan operasinya. Cohen menuding Mayor Udara Sujono dan Syam sebagai tokoh sentral yang mengendalikan pasukan Pringgodani tersebut. Plot yang tidak matang itu menyebabkan gerakan tanggal 30 September dapat ditumpas dengan cepat, dan kemudian PKI yang dianggap sebagai dalang kudeta tersebut dihancurkan. Sedangkan Soekarno yang tidak mau mengutuk PKI, dijatuhkan. Tuduhan semakin menjurus kepada persekongkolan suatu kelompok kecil di dalam Angkatan Darat plus Angkatan Udara, yang mencoba menangkap dan menghadapkan beberapa jenderal kepada Presiden Soekarno. Tindakan ini untuk mendahului isu kudeta oleh Dewan Jenderal, yang dipercayai oleh kelompok tersebut akan berlangsung menjelang tanggal 5 Oktober tahun 1965. Kegagalan gerakan yang dilakukan secara serampangan itu, memberi kesempatan kepada tentara untuk menghancurkan musuh besar mereka, yaitu PKI, serta menumbuhkan konsolidasi di kalangan ABRI yang waktu itu terpecah, dan sekaligus menciptakan aliansi dengan kelompok lain di kalangan masyarakat, seperti mahasiswa dan umat Islam, dalam menghadapi musuh bersama, yaitu dianggap anti-Tuhan. Militer mendaya gunakan partai Islam dan mahasiswa untuk menghancurkan musuh besarnya, yaitu PKI. Setelah PKI dihancurkan sampai ke akar-akarnya, kelompok Islam dipinggirkan, terutama yang bersifat kritis. Bulan madu antara militer dan kelompok Islam demikian cepat berlalu. Kemudian golongan Islam ini ditinggalkan dan dikontrol ketat. Sedangkan mahasiswa diadopsi ke dalam sistem politik ore baru, melalui pengangkatan beberapa tokohnya menjadi anggota parlemen, dan kemudian masuk dalam kabinet pembangunan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.